PSM Makassar tidak akan tinggal diam, dikabarkan mereka akan membidik pemain asal Kamboja untuk musim depan. PSM Makassar tidak mau kalah dengan klub lainnya, mereka akan merekrut beberapa pemain untuk musim depan. PSM Makassar kurang puas musim kemarin, mereka hanya menduduki klasemen tengah musim kemarin, pemain asal Kamboja akan menjadi salah satu incaran PSM Makassar musim depan, untuk dapat menambah amunisi terbaiknya. PSM Makassar dikaitakan sangat tertarik dengan gelandang bertahan yang lahir di Perancis dan bermain pada timnas Kamboja, yaitu Thierry. Berusia 32 tahun yang bermain pada klub Safari Yang, ia berhasil menjumbam trofi Kamboja Premier League dan Cambodiac Cup. Thierry memiliki tinggi badan 178, ia mempunyai kemampuan yang sangat bagus, pasalnya ia mampu membawa Safari Yang, menjuara dua trofi pada musim ini. Tidak perlu diragukan lagi, Thierry sangat aktif pada lini tengah, ia tidak ragu untuk membuat pemain lain kewalahan. Oleh karena itu PSM Makassar sangat tertarik untuk mendatangkan pemain asal Kamboja itu, ia sangat menarik perhatian pelatih PSM. Dikabarkan PSM Makassar tidak akan tinggal diam, musim depan Thierry harus bisa didapatkan. PSM Makassar harus menebus biaya yang agak mahal, dilansir dari transfer mark biaya yang harus ditebus PSM Makassar. Untuk Thierry yaitu 1,30 miliar, rumor kepindahannya sangat dekat, patut kita nantikan musim depan, apakah Thierry akan bermain untuk PSM Makassar musim depan.